Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita sudah kedatangan lagi teman mikir saya yang biasa disini Yang dirindukan oleh masyarakat total politik dan warga sadar semuanya Kita sambut Al-Ustadz Azrian Syahaguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Cina gini kan Jadi kayaknya ini ya itu tuh Seperti tradisi di kawasan Asia Timur ke Asia Tenggara Jadi kalau salam tuh tangannya gini Kalau jabat tangan tuh Eropa ya Malah kalau Asia Timur kan sampai bungkuk dia Koto Bungkuk Bungkuk Koto istilahnya Oh kotok Orang Cina, orang Korea, orang Jepang itu kan Sampai bungkuk 90 derajat kayak orang ruko kan Untuk menunjukkan respect kepada orang Berterima kasih aja bungkuk mereka tuh Ya betul, betul, betul Apalagi Anda dekat dengan kultur Korea Selatan ya belakangan ini kabarnya ya Jadi udah pasti udah Ansamida gitu kan Ansamida Kerja di lingkungan Korea Selatan Tapi Anda kayaknya makin pasti berbahasa Spanyol nih Ustadz Azri Ya begitulah Coba siapa lah masyarakat total politik dengan bahasa Spanyol Enggak lah, jangan Banyak yang lebih jago soalnya Banyak fans La Liga Oh iya ya, famos La Liga Paling tahunya halam Madrid, halam Madrid aja nih orang-orang Kalau Barca apa? Fisca Barca Jadi gak berani lah banyak fans La Liga Takut salah Kalau Jerman, Jerman kan sedikit fansnya Coba lah Terbesuk anda ya di Rombongan-rombongan Bayern habis menang telak tadi kan Iya Bayern itu Udah 5-0 Masterclass kalau kata komentatornya ESPN Liga Jerman kan isinya Bayern Bayern dan Bayern aja semua kan Jadi hari ini kita bicara soal sebuah kekuatan politik di Asia Tenggara Di dunia lah ya pada umumnya Tapi selalu menciptakan cerita-cerita heroik dan punya Apa namanya Branding agak-agak anti demokrasi gitu Yaitu kekuatan militer gitu Jadi di Banyak negara apabila militer ambil alih itu Dianggap sebagai sebuah tindakan yang Non-demokratik gitu Hostile Takeover gitu Kalau kata Bang Anto malarang itu kan Hostile takeover gitu Ya kan karena ada Partainya diambil alih oleh tentara yang lain juga Ada intinya kan tentara lawan tentara lah Yang punya partai juga latar belakangnya Tentara juga Baju loreng juga kan Nah Bang Azri gimana Melihat perkembangan militer di Asia Tenggara gitu Seperti yang kita tahu ada Negara-negara yang Seperti Indonesia TNI gak boleh ikut politik Gak boleh nyoblos di pemilu Ya kecuali sekarang yang rekrutan Pak Prabowo itu Komcat itu Komando cadangan itu boleh Itu nyoblos kayaknya Nah kalau di Singapura Tentaranya boleh nyoblos Kan beda-beda nih aturannya kan Setiap negara dan keterlibatan militer itu Di pekarangan politik itu sangat berbeda-beda gitu Kayaknya di hampir setiap negara Asia Tenggara itu Punya pola-polanya sendiri ya Atau gimana Bang Azri ngeliatnya? Ya betul Jadi ada pola-polanya sendiri dan Ya ini klasik lah Kenapa polanya berbeda-beda Itu kan karena Proses terbentuknya negaranya juga gak sama kan Ada yang terbentuknya lewat revolusi Ada yang terbentuknya lewat negosiasi dan kompromi-kompromi Dan yang revolusi sendiri itu juga Pola revolusinya kan berbeda Ada yang seperti Vietnam Itu revolusinya dari awal sudah Dipimpin oleh partai komunis Sedangkan kalau di Indonesia kan Revolusinya itu lebih terdesentralisir Ada banyak kekuatan-kekuatan politik Yang juga berperan aktif dalam revolusi kemerdekaan kan Gak seperti di Vietnam Sehingga itu mempengaruhi pola hubungan sipil-militer Dan pola terbentuknya Aparat tentara Kekuatan tentara sebagai sebuah institusi Di negara-negara itu Nah Filipina lain lagi Karena Filipina itu kan Revolusinya udah diganyang habis oleh Amerika kan Katipunan movement itu kan sudah dihabisin oleh Amerika Ketika Amerika masuk di awal tahun 1900-an Dan kemerdekaan Filipina itu kan Seiring sejalan dengan Perang Dunia Kedua Jadi sebelum Perang Dunia Kedua Filipina udah diberi status Persemakmuran Commonwealth-nya Amerika Tahun 35 Terus tahun 46 Setelah Amerika menang Perang Dunia Kedua Ya salah satu Kontribusi Atau bentuk terima kasihnya ya Filipina merdeka penuh Jadi dari awal Militer di Filipina itu ya Relatif bisa Dijinakan lah Oleh pemerintah sipil Sedangkan di Vietnam itu dari awal Militer itu sudah Di bawah partai Nah perbedaannya Di Indonesia Dan di Myanmar Itu kan sama-sama revolusi Tetapi bedanya adalah Kalau di Indonesia sama Myanmar itu Militernya itu terbentuk Dengan sendirinya Tidak dibidani oleh politisi sipil Ini pendapatnya Ulfshenhausen dan Banyak ahli Militer Indonesia Kayak Prof. Salim Said Kayak Ben Anderson juga Itu berpendapat begitu Jadi Disinilah yang menentukan Proses kelahiran ini Itu menentukan Tumbuh kembangnya Militer sebagai sebuah Lembaga Sebagai sebuah organisasi Apakah Militer kedepannya akan Menjadi organisasi yang Aktif di bidang politik Atau Mereka relatif lebih Menarik diri Atau menjaga jarak Dari Hal-hal yang berbau politik Itu Untuk melihat kesamaannya Polanya di Asia Tenggara Itu kita lihat dari proses Kelahirannya itu Gitu Oke Bang Asuri Kalau di Indonesia kan ada Nasution dulu ya Apa Jalan Tengah Apa istilahnya Jalan Tengah Jalan Tengah Nasution Apakah Doktrin itu kan Yang Kemudian Diinterpretasi Menjadi Gagasan Mengenai Dwi fungsi Di Indonesia Nah kemudian Yang mengikuti Dwi fungsi itu adalah Doktrin teritorial Jadi apakah Di banyak negara Di Asia Tenggara Dan termasuk di Indonesia Doktrin teritorial ini Menjadi sesuatu yang Relevan gitu Di Indonesia terutama gitu ya Kalau di negara Kayak Singapura Kayaknya enggak ya Teritorial Mereka kan teritorinya Cuma Sebesar itu gitu Kayaknya Enggak terlalu relevan gitu Nah Pertanyaannya ya Kenapa Di Indonesia Doktrin teritorial ini Tidak Berhasil Di reform Setelah Indonesia Berhasil Melakukan Pembenahan Di tubuh militernya Untuk Memisahkan Militer Dari politik Pertanyaannya Berat banget itu 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 Bisa jadi Banyak Beberapa Buku itu Tapi Kira-kira Jadi Kenapa Jadi Dwi fungsi Dengan Perang Gerilya Dengan Komando Teritorial Komando Teritorial Itu adalah Struktur Organisasi Di Angkatan Darat Jadi Bukan TNI TNI Angkatan Darat Yang itu Menjangkau Struktur itu Menjangkau Sampai Tingkat Administrasi Paling Rendah Di Indonesia Nah itu Yang Kalau kita Lihat secara Langsung itu Di provinsi Ada Kodam Di antara Provinsi Sama Kabupaten Kota Ada Korem Di Kota Atau Kabupaten Ada Kodim Di Tingkat Kecamatan Ada Koramil Nah itu Namanya Komando Teritorial Nah itu Tiga Hal Yang Emang Saling Terkait Gitu Jadi Dwi fungsi Terus Perang Gerilya Dengan Komando Teritorial Itu Saling Terkait Dan Mana Yang Lebih Dulu Lahir Sebetulnya Yang Lebih Dulu Lahir Itu Adalah Perang Doktrin Perang Gerilya Itu Dan Ini Kan Pemikir Indonesia Yang Melahirkan Doktrin Perang Gerilya Itu kan Pak Nasution Yang Nulis Buku Judulnya Itu Pokok Perang Gerilya Yang Buku Itu Jadi Semacam Magnum Opus Jadi Buku Klasik Jadi Ada Tiga Buku Klasik Kalau Mau Belajar Tentang Perang Gerilya Yang Diajarkan Di Konon Ya Itu Diajarkan Di Akademi Militer Di Amerika Baik Di West Point Maupun Di Fort Leavenworth Fort Leavenworth Itu Untuk Yang Sesko Kalau West Point Itu Untuk Yang Akmil Angkatan Darat Ada Tiga Buku Penting Tentang Perang Gerilya Pertama Bukunya Mau Cetung Tentang Perang Gerilya Kedua Bukunya Fong Ngen Zap Fong Nguyen Giap Pang Lima Itu Kayak General Sudir Manya Vietnam Nah Yang Ketiga Bukunya Pak Nasution Itu Pokok-pokok Perang Gerilya Itu Diterjemahkan Ke Bahasa Inggris Dan Itu Jadi Bacaan Wajib Nah Jadi Itu Semua Berangkat Dari Persepsi Atau Cara Pandang Dari Angkatan Darat Waktu Perang Revolusi Dari Tahun Empat Lima Sampai Tahun Empat Sembilan Jadi Waktu Itu Ya Tentara Di Indonesia Itu Kan Sebetulnya Belum Kayak Sekarang Masih Yang Kayak Terpecah Pecah Dan Terpecah Pecah Kurang Lebih Kalau Kita Buat Untuk Menggampangkannya Yaitu Ada Tiga Kelompok Pertama Adalah Kelompok Alumni Akademi Militer Belanda Di Di Bandung KMA Koning Lake Military Akademi Di Bandung Nah itu Yang Kayak Pak Nasution Pak Sima Tupang Pak Urib Sumoharjo Nah itu Alumni Akademi Militer Bandung Nah Terus Yang Kelompok Yang Kedua Itu Alumni Peta Itu Ada Kayak Pak Sudirman Pak Harto Pak Gatot Subroto Nah itu Alumni Peta Peta Ini kan Tentara Yang Di Inisiasi Oleh Jepang Yang Dilatih Oleh Jepang Dalam Waktu 6 Bulan Kalau Enggak Pasalah Pendidikannya Itu Enggak Lama Sedangkan Kalau Akademi Militer Bandung Yang Bikinannya Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Itu Lebih Panjang Pendidikannya Dan Lebih Terstruktur Cuman Yang Akademi Militer Bandung Buatan Belanda Itu Bukan Tentara Yang Dirancang Untuk Menghadapi Serangan Dari Luar Tetapi Tentara Yang Dirancang Untuk Menjinakkan Pemberontakan Pemberontakan Atau Perlawanan Perlawanan Dari Dalam Negeri Sendiri Jadi Misalnya Perlawanan Di Aceh Atau Perlawanan Di Mungkin Pemimpin-pemimpin Lokal Di Hindia Belanda Saat Itu Nah Kelompok Yang Ketiga Dan Ini Yang Paling Besar Itu Adalah Laskar Laskar Yang Terbentuk Secara Sukarela Atau Kalau Sekarang Di Indonesia Istilah Populernya Relawan Relawan Orang-orang Yang Secara Sukarela Itu Ikut Perang Ketika Setelah Sukarno Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan Jadi Kayak Pesindo Kayak Tentara Republik Indonesia Belajar Nah Itu Adalah Laskar Laskar Yang Terbentuk Secara Voluntary Secara Sukarelawan Untuk Ikut Berperang Kayak Perang 10 November Di Surabaya Itu Kan Sangat Didominasi Oleh Laskar Santri Santri Ada Santri Ada Laskar Hisbullah Besindo Dan Itu Masing-masing Punya Afiliasi Politik Dan Ada Juga Laskar Laskar Yang Sangat Lokal Yang Sangat Kecil Jadi Misalnya Kalau Saya Tinggal Di Salah Satu Kampung Dan Saya Itu Punya 10 Atau 20 Teman Tetangga Teman Main Yang Bisa Saya Mobilisasi Untuk Melucuti Tentara Jepang Atau Ngerebut Senjata Dari Tangsi Tangsi Militernya Jepang Nah Itu Saya Bisa Bikin Laskar Sendiri Laskar Azri Atau Laskar Pemuda Kampung Mana Terus Nanti Saya Dapat Pangkat Tituler Kayak General Naga Bonar Sejenis Itulah Cerita Itu Jadi Lahir Dari Bawah Bukan Tentara Yang Negara Yang Menginisiasi Nah Itulah Yang Menjadi Salah Satu Pembeda Kenapa Dwi Fungsi Itu Bisa Lahir Dan Apa Namanya Itulah Yang Membentuk Persepsi Diri TNI Itulah Yang Membentuk Persepsi Diri Militer Di Indonesia Bahwa Militer Di Indonesia Itu Lahir Dari Rahim Rakyat Istilahnya Rakyat Yang Melahirkan Tentara Rakyat Yang Melahirkan ABRI Bukan Bukan Pemerintah Republik Yang Melahirkan ABRI Dan Ada Satu Peristiwa Penting Yang Membuat Tentara Itu Lebih Jadi Otonom Di Indonesia Ketika Bung Karno Menunjuk Shodancho Supriyadi Untuk Jadi Kepala BKR Tapi Beliau Kan Nggak Hadir Nggak Dateng Kan Sampai Sekarang Dianggap Nggak 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 Jelas Bagaimana Nasibnya Beliau Nah Terus Akhirnya Pemerintah Menunjuk Pak Urib Sumoharjo Untuk Menjadi Panglimanya Tetapi Karena Pak Urib Ini Udah Pensiun Dan Alumni Dari Akademi Militer Hindia Belanda Di Bandung Pengikutnya Kan Sedikit Sehingga Ketika itu Panglima TNI Itu dipilih Lewat Pemilihan Jadi tentara Milih Sendiri Panglimanya Siapa Dan yang Menang Pak Dirman Sudirman Yang menang Pemilihan Itu Jadi Sejak Lahir Ada Persepsi Diri Bahwa Tentara Itu Otonom Tentara Itu Tidak Ditunjuk Oleh Pemerintah Sipil Tidak Ditunjuk Oleh Presiden Tentara Itu Lahir Dari Rahim Rakyat Nah Itu loh Itu menjadi Salah satu Justifikasi Menjadi Persepsi Diri Bahwa Kalau Zaman Orde Baru Itu Istilahnya Abri Itu Berdiri Di Atas Semua Golongan Iya Jadi Siapapun Itu Adalah Bagian Dari Abri Dan Abri Itu Punya Peranan Untuk Bolehlah Menjalankan Peran Di luar Kemiliteran Ya Karena Abri Sejak Republik Ini Lahir Abri Itu Juga Lahir Nah Jadi Intinya Dari Tiga Hal Itu Dwi Fungsi Perang Gerilya Dan Komando Teritorial Itu Bermuara Pada Proses Kelahiran TNI Sebagai Suatu Kekuatan Politik TNI Lahir Dalam Situasi Negara Ini Kacau Balau Negara Ini Sedang Revolusi Melawan Mantan Penjajah Dan Dengan Sumber Daya Yang Sangat Terbatas Baik Keuangan Sumber Daya Manusia Peralatan Senjata Dan Segala Macem Itu Metode Yang Paling Mungkin Untuk Dilakukan Itu Adalah Perang Gerilya Ya Sama Kayak Sekarang Kita Bayangkan Kayak Gam Atau Dulu Gam Atau Kayak Sekarang OPM Itu Kan Mereka Nggak Nggak Punya Sumber Daya Fiskal Yang Cukup Tidak Punya Sumber Daya Manusia Yang Cukup Apa Yang Bisa Mereka Lakukan Kalau Bukan Pakai Strategi Gerilya Atau Kalau Ditinju Itu Kayak Hit And Run Pukul Pukul Sebentar Terus Pergi Pukul Sebentar Terus Pergi Kalau Di Bola Itu Kick And Rush Kali Ya Jadi Dia bertahan Sembunyi Dulu Sampai Nanti Menemukan Momentum Ini momentum Untuk Menghantam Musuh Ini Nah Di Momentum Yang Tepat Itu Mereka Menghantam Musuh Ini Juga Yang Menjelaskan Bahwa Kalau Kita Baca Buku Tan Malaka Gerpolek Gerilia Politik Ekonomi Nah Salah Satu Isunya Itu Adalah Doktrin Soal Perang Nah Disitu Tan Malaka Mengambilkan Contoh Napoleon Perancis Negara Adidaya Amerika Di Eropa Dan Hegemon Apa Istilah Hegemon Hegemon Makanya Tan Malaka Banyak Menceritakan Bahwa Napoleon Ini Filosofi Perangnya Attacking Karena Dia punya Banyak Amunisi Sumber Dayanya Lengkap Sumber Daya Nah Sementara Perang Di negara Lain Atau Gerilia Itu Lebih Banyak Defensif Perang Itu Untuk Bertahan Karena Soal Keterbatasan Sumber Daya Juga Berarti Ya Itu Sama Kalau Misalnya Ari Jadi Pelatih Bola Tapi Tidak Punya Fantatista Di Timnya Semuanya Itu Modalnya Otot Semua Nah Itu Nggak Mungkin Kan Mau Main Tiki Taka Atau Mau Main Gaggen Pressing Itu Kan Nggak Mungkin Karena Ya Skill dari Pemainnya Itu Terbatas Dan Ya Sumber Dayanya Sangat Terbatas Jadi Yang Bisa Dilakukan Ya Ya Nunggu Aja Nunggu Musuhnya Bikin Kesalahan Nah Ketika Musuhnya Bikin Kesalahan Di Saat Itulah Cepat Cepat Menyerang Jadi Kalau Katanya Pak Nasution Kita Itu Memilih Perang Gerilya Ya Karena Memang Kemampuan Kita Saat Itu Segitu Indonesia Itu Sangat Miskin Negara Baru Terbentuk Yang Bahkan Antara Menteri Satu Dengan Menteri Yang Lain Itu Bisa Saling Bermusuhan Dan Panglima Divisi Satu Dengan Divisi Yang Lain Itu Bisa Persolidasi Jadi Satu-satunya Strategi Yang Paling Masuk Akal Untuk Melawan Belanda Itu Hanya Perang Gerilya Nah Dan Selain Itu Salah Satu Kunci Dari Strategi Perang Gerilya Itu Kan Tentara Dengan Masyarakat Itu Harus Jadi Satu Berbaur Betul Karena Supaya Nanti Ketika Mereka Itu Habis Menyerang Belanda Terus Mundur Nah Mereka Berbaur Dengan Rakyatnya Itu Seragamnya Dilepas Atau Bahkan Gak Pakai Seragam Nah Sehingga Ketika Belanda Itu Menyisir Kampung Kampung Atau Menyisir Desa Desa Mereka Frustrasi Mereka Gak Tau Ini Mana TNI Mana Yang Sipil Mana Yang Warga Biasa Sama Seperti TNI Sekarang Frustrasi Kalau Harus Menyisir Ke Pegunungan Jaya Wijaya Ini Mana Yang OPM Mana Yang Warga Biasa Itu Memang Bikin Stres Karena Kita Gak Gak Bisa Bedain Makanya Kalau Mau Cetung Kan Bikin Istilah Dan Ini Dipakai Pak Nas Juga Pak Nas Ution Tentara Dengan Rakyat Itu Seperti Ikan Dengan Kolam Jadi Dia Itu Sembunyinya Itu Ya Berbaur Dengan Rakyat Itu Makanya Dari Situ Kan Istilah Doktrin Pertahanan Rakyat Semesta Rakyat Juga Yang Menyediakan Logistik Buat Tentara Yang Jadi Intel Yang Nyediain Makanan Yang Ngasih Tahu Eh Itu Loh Saya Dengar Tiga Hari Lagi Konvoy Iring-iringan Tentara Belanda Mau Lewat Sini Nah Itu Bisa Jadi Kesempatan Untuk Menyerang Dan Mencuri Senjata Nah Untuk Bisa Menjalankan Perang Gerilya Seperti Itu Tentara Itu Harus Membangun Struktur Organisasi Wilayah Itu Supaya Ketika Musuh Itu Masuk Rakyat Itu Bisa Warga Itu Punya Rantai Komunikasi Ke Pemimpin Pemimpin TNI Di Tingkat Desa Atau Ditingkat Kecamatan Atau Ditingkat Kota Nah Dari Situlah Lahir Sistem Komando Teritorial Yang Sampai Ke Koramil Sampai Babinsa Sampai Kodim Itu Jadi Itu Sistem Yang Dibuat Berdasarkan Pemikiran Perang Gerilya Itu Jadi Perang Gerilya Lahir Dulu Nah Supaya Perang Gerilya Ini Bisa Berjalan Kita Harus Bikin Struktur Organisasi Yang Bisa Memungkinkan Strategi Strategi Berjalan Dan Struktur Organisasinya Itu Komando Teritorial Itu Nah Kenapa Bisa Jadi Dwi Fungsi Nah Itu Karena Setelah Belanda Pergi Itu Kan Perang Kita Lebih Ke Perang Untuk Mengatasi Pemberontakan Pemberontakan Di Daerah Kan Perlawanan Perlawanan Di Daerah Nah Dari Situlah Fungsi Politik Itu Lahir Jadi Dengan Memiliki Struktur Organisasi Struktur Komando Yang Sampai Level Bawah Itu Masa 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 Revolusi Tahun 45 Sampai 49 Itu Adalah Masa Masa Ketika Komandan Komandan TNI Itu Punya Pengalaman Politik Punya Pengalaman Mengatur Administrasi Sampai Di Tingkat Desa Yang Levelnya Bawah Bawah Itu Jadi Merasa Jadi Kayak Semacam Kepala Desa Yang Levelnya Menengah Merasa Punya Pengalaman Jadi Kayak Semacam Wali Kota Atau Penguasa Militer Di Tingkat Teritorium Panglima Divisi Itu Merasa Punya Pengalaman Jadi Gubernur Jadi Persepsi Diri Dan Kalau Kata Pak Salim Said Persepsi Diri Dan Situasi Saat Itu Tentara Itu Punya Persepsi Bahwa Mereka Lahir Dari Rahim Rakyat Karena Pak Dirman Itu Dipilih Oleh Tentara Sendiri Dan Banyak Laskar Laskar Itu Lahir Secara Otonom Terus Yang Kedua Situasi Saat Itu Yang Serba Terbatas Itu Membuat Tentara Itu Memilih Jalan Gerilya Dan Jalan Gerilya Itu Memberi Kesempatan Kepada Tokoh Militer Itu Untuk Punya Pengalaman Politik Dan Mengelola Administrasi Negara Yang Itu Tidak Terjadi Di Negara Negara Yang Militernya Itu Sudah Mapan Kayak Amerika Atau Perancis Atau Jerman Atau Inggris Berarti Mereka Tidak Begitu Cakep Dalam Penggalangan Dan Pengaturan Administrasi Kalau Di Negara Negara Itu Menggalang Masa Untuk Ngasih Tahu Nanti Musuh Mau Masuk Menggalang Masa Untuk Merekrut Tentara Tentara Yang Baru Itu Kan Untuk Militer Di Negara Negara Yang Sudah Mapan Itu Kan Bukan Urusannya Tentara Itu Urusan Lembaga Yang Lain Itu Urusan Ini Ladina Sosial Ya Sampai Soal Vaksin Militer Juga Turun Di Sini Kayaknya Di Amerika Yang Mengguna Instrumen Utamanya Walmart Walmart Dan Sini Kelengan Kiri Saya Itu Tentara Tapi Itu National Guard Oh Dia Memang Punya Satuan Kesehatan Kalau Di Amerika Ya Sama Kalau Kayak Di Indonesia Itu Kan Ada Dinas Kesehatan Juga Gak Ada Di TNI Gak Ada Kesehatan Daerah Militer Itu Ada Juga Pak Terawan Mantan Menkes Kan Dokter Tentara Ada Tentara Itu Ada Iya Tapi Bukan Satuan Gitu Maksud Gue Kayak Di Kopassus Gitu Bukan Kayak Gitu Oh Enggak Mereka Di Di bawah Inilah Ada Kodam Dan Kayaknya Di Mambes Juga Enggak Kayak Kalau Di Amerika Memang Ada Satuan Untuk Soal Kesehatan Ini Kayaknya Ada Indonesia Setiap Tentara Pasti Ada Ya Cuman Gitu Bedanya Adalah Karena Ini Garda Nasional Atau National Jadi Panglimanya Gubernur Gubernur Yang Nyuruh Gitu Jadi Belum Tentu Di Negara Bagian Lain Itu Juga Tentara Yang Memvaksin Tapi Untuk Di Illinois Itu Tentaranya Yang Memvaksin Di Awal Awal Ya Tapi Setelah Setelah Udah Banyak Yang Divaksin Ya Cukup Apotik Atau Grocery Kayak Supermarket Yang Punya Apotik Itu Mereka Udah Bisa Sendiri Tapi Di Awal Tentara Kok Yang Turun Nah Oke Bang Kita Balik Ke Doktrin Dwi Fungsi Ini Bang Nah Kalau Kita Lihat Ya Setelah Reformasi Ini Ini Kalau Orde Baru Kita Udah Selesai Bicara Soal Tentara Kan Semuanya Tentara Ya Kan Bahkan Ada Cerita 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 Rakyat Gitu Ya Dulu Naik Blok M Kalau Bilang Tinggal Di Komplek Tentara Gak Bayar Cerita Rakyat Begitu Nah Tapi Setelah Reformasi Kan Ini Ada Upaya Untuk Mendomestifikasi Mendomestifikasi Atau Apa Istilahnya Membuat Tentara Balik Lagi Ke Barak Jadi Ada Upaya Untuk Itu Dan Kita Lihat Juga Hasil Pilkada Pilkada Itu Banyak Sekali Calon Berlatar Belakang TNI Itu Yang Kalah Dipandingkan Yang Menang Nah Itu Yang Terjadi Bahwa Struktur Organisasi Yang Mereka Sudah Terlatih Sampai Kebawah Pun Ternyata Untuk Beradaptasi Di Dalam Rule Of The Game Baru Demokrasi Itu Mengalami Hambatan Yang Sangat Berat Juga Ternyata Tidak Mudah Bagi TNI Atau Alumni TNI Ya Salah Satunya Mas Agus Di Jakarta Ikut Pemilu Kalah Di Banyak Daerah Pun Banyak Orang Seperti Mas Ahaye Ini Yang Latar Belakang Militer Ternyata Tidak Berhasil Melewati Politik Elektoral Nah Kira-kira Bang Apa Yang Menjadi Faktor Utamanya Yang Membuat Orang-orang Yang Yang Tadi Kata Lu Sudah Punya Akar Dan Terbiasa Mengorganisir Menggalang Ini Untuk Bertarung Di Dalam Politik Elektoral Mengalami Hambatan Yang Luar biasa Berat Kalau Menurut Saya Itu Mungkin Kita Bisa Menemukan Beberapa Jawaban Beberapa Alasan Alasan Yang Pertama Pemilihan Secara Langsung Itu Hal Yang Baru Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Satu Warga One Man One Vote Nyoblo Satu Orang Itu Hal Yang Baru 2005 Dan Sepanjang Sejarah Republik Itu Kan Belum Pernah Terjadi Di Tingkat Eksekutif Jadi Itu Sama Kayak Kalau Di Sepak Bola Itu Kita Merubah Aturan Misalnya Offside Itu Dihapus Gak Ada Lagi Offside Itu Kan Semua Taktik Sepak Bola Jadi Kacau Balau Gak Bisa Gaggen Pressing Gak Bisa Kata Nacio Juga Gak Bisa Karena Kuncinya Itu Kan Di Garis Offside Nah Kayak Gitu Jadi Selama Ini Ya Memang Betul Struktur Teritorial Yang Sampai Kebawah Itu Logikanya Itu Harusnya Orang Yang Punya Pengalaman Di Militer Itu Harusnya Bisa Menang Tapi Mereka 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 Kan Tidak Pernah Berlatih Dengan Pemilihan Langsung Yang Bahwa Kalau Mereka Mau Jadi Kepala Daerah Mereka Itu Harus Terjun Ke Semua Kantong Kantong Dan Merebut Simpati Masyarakat Itu Kan Hal Yang Baru Ya Itu Itu Yang Nomor Satu Terus Yang Kedua Kalau Kayak Pak Ahaye Saya Melihatnya Pak Ahaye Itu Kan Lulus Akmil Tahun 2000 Sesudah Reformasi Tahun 2000 Sesudah Reformasi Sehingga Beliau Dan beliau Itu Belum Sempat Ditempatkan Di Satuan Satuan Yang Sifatnya Itu Non Tempur Betul Kalau Nggak Salah Kan Pak Ahaye Itu Lulus Akmil Masuk Di Brigade Infantri Kujang Di Karawang Itu Kan Satuan Satuan Tempur Kan Bukan Satuan Teritorial Jadi Ya Di Barak Aja Tidak Jadi Apa Ya Kalau Di Masa Covid Ini Terkarantina Di Dalam Batalion Itu Tapi Kalau Beliau Di Kodim Atau Di Kodam Itu Kan Dia Berinteraksi Dengan Lebih Banyak Orang Mantan Dan Ramil Teman Gue Yoyuk Mantan Dan Itu Kan Berinteraksi Dengan Berbagai Kalangan Di Masyarakat Dan Itu Kan Baru Beliau Baru Terjun Berdinas Aktif Secara Militer Kan Setelah Reformasi Nah Setelah Reformasi Itu Kan Banyak Terjadi Perubahan Perubahan Walaupun Komando Teritorial Itu Tetap Ada Tetap Intek Tapi Kan Sudah Banyak Perubahan Perubahan Misalnya Muspida Musyawara Pimpinan Daerah Zaman Orde Baru Itu Kan Sudah Tidak Ada Berubah Jadi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jadi Dulu Kalau Zaman Orde Baru Itu Di setiap Daerah Itu Ada Namanya Muspida Musyawara Pimpinan Daerah Isinya Sekarang Fork Kalau di tingkat Provinsi Isinya Pangdam Gubernur Kajati Kapolda Siapa lagi Ketua Pengadilan Tinggi Ketua DPR Ketua DPR Masuk ya Masuk Pokoknya Yang Kepala-Kepala Itulah Cuman Bedanya Kalau Di Muspida Itu Nanti Pimpinan Tertingginya Itu Pangdam Jadi Walaupun Misalnya Di Jakarta Gubernurnya Pak Anies Tapi Kalau Pangdamnya Bilang A Ya Pak Anies Nggak Nggak Bisa Pak Safri Dulu Yang Pangdam Kalau Di Provinsi Itu Lebih Berkuasa Dari Gubernur Atau Dandim Kalau Di Kota Atau Kabupaten Lebih Berkuasa Daripada Bupati Atau Wali Kota Walaupun Gubernurnya Itu Juga Dari Militer Dan Pangkatnya Lebih Tinggi Dari Si Pangdam Ini Oke Bisa Divertolah Jadi Bisa Keputusan Gubernur Itu Bisa Divertol Sama Pangdam Dengan Alasan Keamanan Ketertiban Karena Pangdam Atau Dandim Itu Adalah Laksana Khususus Dari Kop Kam Tip Komando Pemulihan Keamanan Dan Ketertiban Itu Struktur Lain Yang dipimpin Oleh Tentara Dan Ini Diluar Panglima TNI Dan Lain Sebagainya Yang Justru Lebih Punya Fungsi Sosial Politik Ini Kayak Polisi Apa sih Istilahnya Polisi 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 Orde Baru Yang Punya Kewenangan Untuk Menahan Orang Tanpa Batas Waktu Tanpa Pengadilan Jadi Dulu Pangkop Kam Tip Kayak Jenderal Sumitro Kayak Pak Sudomo Wah Itu Lebih Menyeramkan Mungkin Panglima Abri Karena Dia Punya Kewenangan Untuk Nahan Orang Tanpa Alasan Tanpa Surat Tanpa Apapun Pokoknya Kalau Dianggap Mencurigakan Diciduk Sama Razia-Razia Buku Gitu Dulu Ya Mungkin Iya Tapi Intinya Kop Kam Tip Punya Kewenangan Untuk Nangkepin Orang Tanpa Alasan Oke Bang Ini kan Udah Aturan Main Udah Berubah Tadi Tertarik Tadi Lo Sebut Kalau Seandainya Offside Itu Ditiadakan Semua Strategi Jadi Berubah Lagi Bukan Semua Ada Akhir Semua Naturan Main Jadi Berubah Lagi Gue Jadi Dapat Analogi Yang Sangat Mudah Untuk Memahami Bagaimana Peran TNI Dalam Struktur Demokrasi Yang Post Autoritarian Ini Di dalam Era Post Autoritarian Nah Ini Terkait Dengan Isu Terbaru Bang Jadi PLT PLT Gubernur Itu Sekarang Diserahkan Kepada Apa Perwira TNI Bisa Menjadi PLT Kepala Daerah Ketua Perwira Polisi Bisa Jadi PLT Dan itu Dibuka Karena Memang Di tahun 2024 Ada 253 Daerah Kalau Gue Tidak Salah Itu Yang Akan Mengadakan Pilkada Dan Disitu Kepala Daerah Kepala Daerahnya Akan Diisi Oleh PLT Nah Gimana Melihat Ini Dalam Sisi Reformasi Militer Di Indonesia Apakah Ini Memang Seperti Tuduhan Oleh Banyak Pihak Ini Akan Mengembalikan Dwi Fungsi Abri Lagi Dan Beberapa Majalah Termasuk Tempo Yang Sangat Kritis Soal Hal Ini Dan Menurut Gue Kalau Gue Sendiri Berfikirnya Tidak Tidak Akan Mudah Untuk Mengembalikan Dwi Fungsi Ini Lagi Karena Apa Namanya Infrastruktur Demokrasi Kita Sudah Sudah Lebih Establish Ketimbang Di Masa Masuk Ke Orde Baru Dulu Nah Gimana Kalau Melihatnya Apakah Ini Berpotensi Untuk Backsliding Apa Istilahnya Ini Untuk Balik Lagi Ke Era Yang Sebelumnya Gitu Atau Ini Menjadi Sebuah Ya Ini Udah Istihat Kebijakan Publik Biasa Gitu Gini Kalau Saya Melihatnya Adanya Kekhawatiran Bahwa Memberikan Kesempatan Kepada TNI Dan Polri Untuk Menjadi PLT Itu Membuka Pintu Bagi Kembalinya Dwi Fungsi Misalnya Bahkan Kalau TEMPO Itu Kan Pernah Nulis Dwi Fungsi Polri Jadi Bukan Dwi Fungsi Amri Lagi Karena Banyak Banget Perwira Perwira Polri Itu Yang Sekarang Menjabat Di Sana Sini Dan TNI Kan Juga Begitu Dan Di Sisi Lain Kalau Kita Lihat Dari Sisi Internal TNI Itu Kan Si Mas Evan Laksmana Sama CS Itu Bulan Yang Lalu Meluncurkan Buku Yang Melihat Dinamika Internal Di TNI Itu Yang Salah Satu Temuannya Itu Banyak Perwira 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 Itu Yang Tidak Punya Posisi Di TNI Itu Tempo Tempo Juga Bilang General Non-Job Kan Istilahnya Ada General Non-Job Jadi Punya Bintang 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 Satu Tapi Gak Ada Jabatannya Jadi Fungsional Aja Di Mabes Itu Nah Ini Kan Menjadi Salah Satu Justifikasi Jadi Alasan Dari Pemerintah Untuk Ya Kenapa Gak Kita Salurkan Aja Ke Posisi Posisi Yang Nanti Lowong Jadi Kalau Memang Ada Kekhawatiran Ini Membuka Pintu Untuk Dwi Fungsi Lagi Menurut Saya Itu Cukup Cukup Beralasan Gitu Karena Kalau Kita Lihat Mundur Ke Belakang Sejarahnya TNI Sejarahnya ABRI Di Indonesia Kenapa Bisa Menjadi Dwi Fungsi Yang Kemudian Dwi Fungsi Itu Kan Menjadi Tulang Punggungnya Orde Baru Itu Kan Salah Satunya Karena Memang Udah TNI Punya Persepsi Diri Bahwa Mereka Lahir Secara Independen Tidak Dibidani Oleh Para Politisi Sipil Tidak Dibidani Oleh Pemimpin Dari Kalangan Sipil Di Sisi Lain Itu Selalu Ada Tarikan Tarikan Dari Politisi Sipil Untuk Ayo Ikut Ini Isi Posisi Itu Nah Ini Menurut Saya Cukup Beralasan Istilahnya Bung Karno Itu Dulu Wah Ini Pas Pas Ini 17 Oktober 52 Setengah Kudeta Kalau Kata Orang Orang Kata Pak Nasution Juga Itu Adalah Peristiwa Ketika TNI Angkatan Perang Waktu Itu Demo Di Depan Istana Ya Yang Demo Masyarakat Tapi Tentara Itu Mengarahkan Meriam Sama Teng Itu Kedepan Istana Ketika Bung Karno Pidato Untuk Menenangkan Masa Dan Masa Itu Berdemo Menuntut Supaya Parlemen Dibubarkan Itu Terkenal Itu Peristiwa 17 Oktober 52 Nah Yaitu Salah Satu Penyebabnya Itu Ya Udah TNI Punya Persepsi Dan Sejarah Kelahirannya Seperti Itu Selalu Ada Tarikan Tarikan Dari Politisi Untuk Menarik Kekuatan Jenderal Jenderal Atau Petinggi Petinggi Militer Ke Kubunya Dan Di Pidatonya Itu Kan Bung Karno Ngomong Tentara Ini Ari Sering Niru Ini Tentara Jangan Ikut Ikut Politik Istilah Istilahnya Bung Karno Itu Aid Dan Arzak Atau By Nature Kalau Tentara Ikut Politik Itu Nanti Ujung Ujung Nya Bakal Bukan Bakal Ya Bakal Berpengaruh Terhadap Masa Depan Politik Negara Karena Kalau Tentara Itu Udah Mulai Ditarik Tarik Ke Politik Itu Aid Dan Arzak Atau By Nature Itu Kayak Membuka Ruang Gitu Ayo Monggo Silahkan Ikut Nah Nanti Kalau Udah Ikut Berpolitik Ya Bisa Keterusan Bisa Kebablasan Jadi Itu Itu Cukup Masuk Akal Kekhawatiran Seperti Itu Cukup Cukup Beralasan Kalau Menurut Saya Karena Dalam Sejarah Kita Hal-hal Seperti Itu Bukan Cuma Sekali Terjadi Tapi Beberapa Kali Terjadi Kayak Dekret Tahun 59 Itu Kan Juga Sebetulnya Ya Politisi Sipil Memberikan Karpet Merah Cuman Kalau Tahun 52 Politisi Sipilnya Itu Partai Partai Dan Klik Di Dalam Parlemen Tahun 59 Politisinya Itu Ya Bung Karno Sendiri Oke Tentara Jangan Ikut Ikut Politik Jangan Ikut Ikut Politik Beberapa Tahun Kemudian Ya Ayo Ikut Oke Kita 17 Oktober 52 Ngomongnya Gitu 5 tahun Kemudian Gak Gitu Lagi Ikutan Dong Ikutan Dong Kakak Gitu Kan Jadi Ini Apa Sorry Sebelum Nutup Jadi Peristiwa 17 Oktober 52 Itu Adalah Peristiwa Yang terjadi Karena Politisi Politisi Di Parlemen Itu Berusaha Untuk Menyelamatkan Atau Melindungi Adinda-adindanya Di tentara ini Jadi Kalau istilahnya Herbert Faith Itu ada Bapak Isma Bapak Isma Di tentara Jadi tentara itu Gak satu komando Gak semuanya itu Patuh sama Pak Nasution Yang jadi kasat Dan tidak semuanya itu Patuh dengan Pak T.B. Sima Tupang Yang jadi kepala Staff Angkatan Perang Karena mereka itu Udah punya Abang-abang lah Kalau zaman sekarang Punya abang-abang Di parlemen Abang-abang dah Abang-abang dah Tenang aja Ada abang kok Lu pasti aman Jadi gubernur Akmil Lu pasti aman Jadi kepala Divisi Gitu Udah-udah Biar abang atur Biar abang atur Udah Abang lu ini Saat itu kan Programnya Menhannya kan Sri Sultan Hamengku Buwono Ke-9 Kepala Staff Angkatan Perangnya T.B. Sima Tupang Kasatnya Pak Nasution Dan Sekjennya itu Ali Budi Arjo Nah empat orang ini Waktu itu sedang Berusaha untuk Meneruskan programnya Kabinet Hatta RERA Reorganisasi Dan rasionalisasi Jadi jumlah tentara itu Mau dikurangi Supaya tentara ini Jadi profesional Nah upaya Rasionalisasi tentara ini Itu kan Sama kayak Garuda Indonesia sekarang lah Karyawannya mau dikurangin Karena keuangannya lagi Kembang kempis Indonesia tahun 52 Itu keuangannya juga Lagi kembang kempis Nah ini kan keputusan Yang gak populer Jadi Abang-abang Atau bapak-bapaknya Beberapa tokoh-tokoh Militer yang di parlemen Itu berusaha Untuk narik-narik mereka Nah itu yang Pak Nasution Pak Sima Tupang Itu gak suka Ini kok Partai-partai ini Kayaknya dari dulu Kerjanya Gangguin Mengganggu independensi Tentara deh Nah dari situlah Pak Nasution itu Semakin Tegas Semakin yakin Bahwa Sistem parlementer ini Gak bisa jalan Dan kalau kata Kehin Sama Herbert Feith Peristiwa 17 Oktober 52 Itu adalah titik balik Runtuhnya Kepercayaan Indonesia Terhadap demokrasi Parlementer Karena Setelah 52 Setelah kabinet Wilopo Nah itu orang udah Sentimen antipartai Makin kuat Dan Bung Karno itu Makin punya Kepercayaan diri Bahwa Oh kayaknya Saya itu Emang diinginkan Rakyat untuk Memegang langsung Kekuasaan Jadi dari situlah Mulai dibangun Format politik Orde lama Yang dimulai Sejak Tahun 59 Dekret 5 Juli 59 Gitu Rik Oke Makasih banget Zri Ini Gokil Gokil ini Jadi Tentara Jangan Ikut Ikut Politik Tapi kalau ikut Lewat abang Gak apa-apa Boleh ikut Tapi ya ikutnya Ikut abang Kan gitu Ya karena abangnya Gak punya Gak punya Lembaga kan Bung Karno itu kan Gak punya organisasi Kebawah Gak punya partai Gak punya apa Jadi ya Siapa yang bisa Dipakai Untuk Menjadi Kakinya Kaki politiknya Menjadi pilar Politiknya Yang dipakai Angkatan Darat PKI Siapa lagi Atau dulu NU PNI Karena Bung Karno kan Berdiri di atas Semua golongan Tidak punya Instrumen Untuk kebawah Itu gak punya Selain mikrofon Untuk pidato Tenanglah Dinda Nanti abang atur Kan gitu kan Dialog Ini mental-mental Pamansap Semua nih ya Sampai jumpa lagi Di Total Politik Berikutnya Berikutnya